Intro Halo guys, hari ini gue baru review Push dari Ravensburger, desainer Prospero Hall Game untuk 2-6 pemain, usia 8 tahun ke atas, durasi mainnya sekitar 15-30 menit Langsung aja kita lihat apa yang ada di dalam boxnya Boxnya keren banget guys, tutupnya itu kaca Dan ya, portable ada gantungannya bisa dibawa kemana-mana Ada flap atasnya, terus ada rubuk dan sejumlah banyak kartu dan juga 1 buah dadu Dah, simple aja kan, langsung aja kita ke bagaimana cara mainnya Untuk setup, kocok semua kartu dan taruh membentuk deck tertutup di tengah area permainan beserta dadu ini Sisakan tempat di samping deck sebagai discard pile Deck berisi mayoritas kartu angkain terbagi menjadi 5 warna dan 6 angka 1-6 beserta beberapa kartu spesial Ambil contoh kita main bertiga Tentukan pemain pertama secara acak dan permainan pun siap untuk dimulai Di Push, kita mendrafting kartu sambil menekan keberuntungan demi mendapatkan banyak poin Dimulai dari pemain pertama dan berlanjut searah jarum jam Tiap pemain akan bergantian mengambil giliran hingga permainan selesai Giliran kita dibagi menjadi 2 fase dimulai dengan fase kartu Dimana kita bakal ambil kartu satu persatu dari deck Tiap kali ambil kartu, segera taruh secara terbuka di tengah area permainan Abis itu, kita boleh pilih mau stop atau lanjut Kalau stop, ya langsung masuk ke fase 2 Kalau lanjut, ya buka kartu lagi Kartu pertama akan memulai set pertama Tapi untuk setiap kartu berikutnya, kita harus pilih Mau digabung ke set yang udah ada atau memulai set yang baru Ketentuannya, dalam satu set, gak boleh ada angka atau warna yang sama Misalkan di set ini udah ada 3 kuning Berarti gak boleh ada kartu kuning atau kartu 3 lagi disini Kartu-kartu dalam satu set ditaruh secara overlap Supaya nilai dan warna setiap kartu di dalamnya tetap nampak Selain itu, kita gak bisa bikin lebih dari 3 set Tapi boleh kurang Kita bisa aja lanjut tambahin kartu ke 1 atau 2 set yang udah ada Dan gak pernah bikin set yang baru Kalau keambil kartu roll Kita boleh taruh di set manapun Tapi gak boleh ada lebih dari satu kartu roll di setiap set Kalau keambil kartu switch Segera taruh di samping discard pile Boleh ada sebanyak apapun kartu switch disini Itulah ketentuannya Kita boleh buka sebanyak apapun kartu Sampai kita memutuskan untuk stop The catch is Di satu titik Kalau kartu yang dibuka Gak bisa ditambahin ke set manapun Karena akan melanggar aturan Berarti kita bust Discard kartu yang unplayable ini Bottom line, fase 1 berakhir pas kita milih buat stop Atau pas kita bust Kondisi mana yang terjadi Akan mempengaruhi apa yang terjadi di fase 2 Yaitu fase drafting Ambil contoh tadi kita memilih untuk stop Kalau di fase 1 kita gak bust Kita harus ambil salah satu set Yang ada di tengah area permainan Untuk ditaruh di depan kita secara terbuka Di area yang disebut bench Kartu-kartu di bench dipisahkan berdasarkan warnanya Dan tiap warna Taruhnya overlap Biar nilainya nampak semua Ambil contoh permainan udah berlangsung beberapa giliran Dan kita udah punya beberapa kartu di bench Kalau di fase 1 tadi kita bust Kita gak ambil set baru dari tengah area permainan Instead Kita harus kocok dadu Dan discard semua kartu di bench kita Yang warnanya sama dengan yang muncul di dadu Di contoh ini Berarti kita harus discard semua kartu biru dari bench kita Kalau muncul simbol bintang Kita gak usah discard apa-apa Begitu juga Kalau kita gak punya kartu Dari warna yang muncul Abis itu Entah kita bust atau enggak Dimulai dari pemain di sebelah kiri kita Dan berlanjut searah jarum jam Setiap pemain harus bergantian Mengambil salah satu Dari set-set yang tersisa Buat ditaruh di bench masing-masing Kalau masih ada set yang belum keambil Pas kembali ke giliran kita Semuanya itu akan di discard Pengecualian Kalau jumlah kartu switch Di samping discard pile itu ganjil Seperti di contoh ini Maka arah pengambilan set Diubah menjadi berlawanan arah jarum jam Kalau genap Ya tetap searah jarum jam Info penting Aturan switch ini hanya berlaku Untuk urutan pengambilan set Tapi gak mempengaruhi urutan giliran main Sebagai pemain aktif atau enggak Kalau kita ambil set yang ada kartu rollnya Seusai menaruh kartu-kartu angka Di bench seperti biasa Kita segera kocok dadu Dan discard semua kartu di bench kita Yang warnanya sama dengan yang muncul di dadu Abis itu Discard juga kartu rollnya Seperti yang udah dibahas Kalau muncul simbol bintang Kita gak usah discard apa-apa Begitu juga Kalau kita gak punya kartu Dari warna yang muncul Giliran kita berakhir Pas udah gak ada set lagi Di tengah area permainan Discard semua kartu switch Yang mungkin ada di samping discard pile Lalu pemain berikutnya Searah jarum jam Boleh mengambil giliran Kalau ngerasa gak aman Pas sampai giliran kita Instead of mengambil kartu Seperti yang udah dijelasin tadi Kita boleh pilih buat skip Dan melakukan aksi bank Ambil semua kartu Dari satu warna apapun Di bench kita Dan taruh secara tertutup Di dekat bench Kartu-kartu disini Aman dari kocokan dadu Kita masih boleh Mengambil kartu Dari warna yang udah dibank Tapi ingat Bahwa kartu baru yang kita dapat Selalu ditaruh di bench Dan nanti Harus dibank lagi Supaya aman Ya begitulah Tiap pemain akan terus bergantian Mengambil giliran Atau mungkin melakukan opsi bank Sampai deck udah habis Dan set terakhir Sudah diambil Atau di discard Tiap pemain Menjumlakan angka Dari semua kartu Di bench Dan bank masing-masing Warnanya gak pengaruh Pemain dengan total nilai tertinggi Akan jadi pemenangnya Kalau seri Menang bareng deh Secara basic Itulah cara mainnya Kalian bisa coba Varian untuk game Yang lebih menegangkan Jadi pas kocok dadu Kalau muncul simbol bintang Kita justru harus Discard semua kartu Di bench kita Having said so Itulah semua hal Yang perlu kalian ketahui Tentang push Kalau sampai kaliannya bingung Rusya gak jelas Kamu boleh post Komen bawah Gue akan jelasan semaksimal mungkin Atau kalau kalian masih-masih Komen jelas Kamu nonton video play to gue Main push sama teman-teman gue Supaya bisa memutuskan Apakah game ini cocok Untuk kalian atau enggak Ya semoga video ini Membantu dan menghibur kalian Bye Sampai jumpa di video berikutnya Keyboard Gaming Pau Pau